Terima kasih masih di AINews Bali bersama saya, Adriana Mira. Bertepatan bulan suci Ramadan, Maybank Syariah menggulirkan santunan untuk 100 anak yatim dan duafa di Denpasar dan juga Badung. Santunan diberikan secara simbolis dan akan disalurkan melalui Yayasan Dompat Sosial atau Madani DSM Bali. Maybank melalui unit usaha syariah menyerahkan santunan untuk anak yatim dan duafa yang penyalurannya dilakukan melalui Yayasan Dompat Sosial Madani atau DSM Bali. Penyerahan secara simbolis dilakukan di kantor Maybank Syariah, Jalan Sunset Road, Kutebadung. Santunan ini merupakan program rutin di bulan Ramadan yang dilakukan Maybank Indonesia sejak 2018 menyasa ribuan anak yatim dan duafa di seluruh Indonesia melalui program May Ramadan Berbagi Bali. Penyerahan santunan yang dihadiri area branch manager Maybank Bali Nusa Dua Regional Jatin Bali dan Nusra, Ibutu Yudhistira Adi Nugraha ini sebagai bentuk peduli kepada sesama sekaligus meringankan beban untuk anak yatim dan duafa. Dengan teman-teman yang membutuhkan, khususnya adik-adik yatim piatu dan komduafa. Semoga kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan ini memberikan dampak positif bagi kita semua. Penyerahan santunan dilakukan melalui Yayasan Dompet Sosial Madani atau DSM Bali untuk 100 anak yatim dan duafa di Denpasar dan Badung. Walaupun kondisi masih pandemi dan mereka tentu saja butuh semangat untuk kembali bersekolah dan tentu saja donasi ini akan kita salurkan kepada sekolah-sekolah yang mana mereka belajar sehingga mereka bisa meneruskan pendidikannya. Agar tidak terjadi kerumunan, santunan akan diserahkan langsung ke masing-masing tempat tinggal penerima. Harapannya program yang baik ini akan terus berlanjut agar anak yatim dan duafa dapat melanjutkan sekolah. Dari Kuta Badung, Dewa Parti ke AINews, melaporkan.